Jadi memang sosok dari Mahfud MD ini dianggap memiliki atau sejalan dengan prinsip-prinsip PDIP dan juga tadi kalau kita ikuti bersama bagaimana Sekjen PDI, Sekjen PDIP yang menyampaikan bahwa Pak Mahfud ini bisa meluruskan yang bengkok-bengkok dan dalam speechnya Ganjar juga menyampaikan bahwa akan bekerja lebih keras lagi. Kira-kira di mana prediksi kekuatan dari pasangan ini akan dominan di area mana saja Bang? Iya kalau kita lihat sepertinya Pak Ganjar Pranowo dan Pak Mahfud ini akan sangat kuat terutama di wilayah Jawa Tengah dan kemudian Jawa Timur dan Jawa Tengah dan Jawa Timur ini akan menjadi sebuah pertarungan yang keras dan sangat menentukan dan juga di beberapa tempat, misalnya di luar Jawa. Di Indonesia Timur misalnya dukungan sepertinya cukup kuat Pak Ganjar ke Pak Mahfud. Dan juga sebagian Sumatera, kemudian juga sebagian Kalimantan yang berbasis santri dan juga Sulawesi sepertinya juga menjadi bagian yang sepertinya agak cukup kuat juga Pak. Pasangan ini. Apalagi kemudian kita lihat bahwa sebelumnya partai-partai pengusung dari pasangan ini itu juga membangun relasi dan berkomunikasi dengan tokoh-tokoh strategis di berbagai wilayah yang memiliki kekuatan politik di berbagai wilayah. Sehingga saya pikir bahwa potensi untuk bisa mendapatkan keunggulan dalam Pilpres 2024 ini cukup besar. Nah tadi juga disampaikan dalam sambutan ya begitu ya bagaimana disinggung tidak hanya mengenai penegakan hukum, korupsi ataupun juga hal-hal lainnya tapi juga disinggung terkait dengan ekonomi gitu ya. Pak Mahfud sempat menyinggung, Pak Ganjar menyinggung, bahkan Ibu Mega juga menyinggung. Apakah ini juga akan menjadi zona kekuatan dari pasangan Ganjar, Mahfud? Iya saya pikir bahwa tentu ekonomi itu sangat-sangat penting dalam konteks program pasangan ini di mana kemudian keberhasilan untuk melakukan reformasi atau perubahan-perubahan yang lebih baik, lebih cepat, lebih dinamis dalam wilayah ekonomi itu sangat ditentukan oleh basis penegakan hukum yang fair gitu. Dan saya pikir bahwa pasangan ini kalau kita melihat secara keseluruhan ini juga memiliki kekuatan pada potensi ini. Kita bisa lihat misalnya ketua tim pemenangan yang ada di sana seperti dulu ketua Kadin ya, Pak Arsyad ini juga bergabung dalam tim Ganjar Pranowo dan Pak Mahfud MD. Juga kita lihat misalnya salah satu tokoh utama misalnya dalam partai koalisi yaitu Pak Sandiaga Uno ini juga terkenal menjadi ekonom bergerak di bidang bisnis, di ekonomi yang cukup baik, cukup memiliki reputasi. Nah saya pikir terkait dengan ketegasan keberanian dan kemampuan merakyat dari Pak Ganjar Pranowo ditambah dengan kemampuan dan keberanian untuk memastikan adanya supermasi hukum dan juga kemudian tim ekonomi yang cukup kuat secara real, hal ini kemudian semakin memperkuat konsolidasi dari pasangan Ganjar Pranowo, Pak Ganjar Pranowo dan Pak Mahfud MD, Profesor Mahfud MD. Baik.